Sebelumnya selain Luhut, sejumlah tokoh terus berdatangan melayat ke kediaman mendiang Rizal Ramli. Di antaranya ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Ketua MK Jimli Ashidiki, hingga Menparekraf Sandiaga Uno. Sejumlah tokoh nasional memberikan kesaksian terhadap sepak terjang ekonom senior Rizal Ramli yang meninggal dunia di usia 69 tahun pada selasa malam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala misalnya, meski sering berbeda pendapat dengan Rizal, JK mengaku tetap bersahabat. JK turut menyampaikan duka cita atas berpulangnya Rizal. Dan juga selama pemerintahan, walaupun saya sering berbeda pendapat yang tajam, tapi kita tetap bersahabat. Ya kadang-kadang ketentangan, tapi beliau menerima itu dan saya menerima itu. Kamu tetap berkomunikasi Pak? Ya, kalau ketemu dan ada pertemuan-pertemuan selalu. Mantan Ketua MK Jimli Ashidiki juga ikut mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Menurut Jimli, Rizal adalah sosok pejabat publik yang kritis dan pemberani dalam mengemukakan pemikirannya, baik saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Saya yakin ya, banyak sekali jasa beliau yang pikirannya, tenaganya terus dicurahkan untuk bangsa dan negara. Maka itu dapat dijadikan teladan bagi kita semua, termasuk generasi mendatang. Jadi tidak banyak orang seperti beliau ini, yang dimanapun dia posisinya, dalam pemerintahan atau di luar, berpikirannya terus kritis untuk perbaikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku juga ikut kehilangan sosok Rizal Ramli. Saya sangat kehilangan dan seluruh rakyat Indonesia juga akan tentunya kehilangan sosok beliau. Beliau berjuang dari pemikiran yang visioner, kadang-kadang juga pemikiran beliau ini berbeda dengan mainstream. Tak hanya berbagai tokoh yang terus berdatangan untuk melayat ke rumah duka Rizal Ramli, karangan bunga juga terus berdatangan. Salah satunya dari Presiden Joko Widodo. Menurut keluarga, jenazah mantan Menko Maritim itu akan dimakamkan pada Kamis esok. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang